Intro Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Sukacita yang boleh kita alami Dalam menjalani minggu-minggu sesudah Pasca ini Membawa kita untuk memaknai Peristiwa Sukacita Iman Ketika Tuhan terus memelihara dan menjaga kehidupan kita Apa yang menjadi bagian firman Tuhan Yang kita baca Dari kitab kisah para rasul pasal 13 Ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke 37 Membawa kita untuk memaknai Bahwa kabar sukacita, kabar keselamatan Yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus Terus diberitakan Untuk membawa setiap orang Menerima keselamatan dari Allah Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus Ketika dia ada di Antioquia, di Psidia Rasul Paulus memberitakan Injil Memang tidak mudah bagi Rasul Paulus Untuk membawa kabar sukacita ini Kepada banyak orang Paulus harus berjalan berkeliling Paulus harus menanggung banyak pergumulan dan penderitaan Supaya Injil atau kabar keselamatan ini Dapat didengar dan dapat diterima oleh banyak orang Apa yang terjadi di Antioquia, di Psidia ini Mau membawa kita untuk melihat Bahwa tanpa lelah Tanpa gentar Tanpa takut Paulus terus mewartakan kabar keselamatan Paulus memakai waktu Yang Tuhan sediakan baginya Untuk memberitakan Injil Pada ibadah yang diikuti oleh orang-orang Yahudi Memang tidak mudah untuk memberitakan siapa Yesus Kepada mereka yang justru tidak bersedia untuk menerima Yesus Tetapi Paulus memakai kesempatan yang ada Sekecil apapun kesempatan itu Dipergunakan Paulus untuk menjelaskan Siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Yerushalayim Bagi Rasul Paulus Kesempatan yang tersedia Sekalipun waktunya sempit Waktunya sedikit Dipakai oleh Rasul Paulus dengan sebaik mungkin Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus Kepada banyak orang Di dalam persekutuan ibadah Di rumah ibadah orang Yahudi Mau membawa Paulus untuk menerangkan dengan jelas Tentang kabar keselamatan ini Kabar keselamatan yang telah dia terima dari Yesus Kristus Bahwa Yesus lah Tuhan dan Juru Selamat Tidak ada yang lain Tidak ada Tuhan dan Juru Selamat yang lain Selain Yesus yang telah mati Dan telah bangkit Apa yang menjadi Sukacita ketika Paulus memberitakan Injil Adalah juga bagian kehidupan kita Yang menerima tugas untuk memberitakan Injil ini Sebagai persekutuan orang Memang dalam waktu-waktu yang kita alami dan kita lalui saat ini Firman Tuhan lebih banyak kita dengar Tetapi itu adalah cara yang Tuhan boleh sediakan bagi kita Supaya Injil atau kabar keselamatan itu Dapat terus kita dengar Dapat terus kita terima di sepanjang kehidupan Seperti Paulus Yang mau memberitakan Injil Yang bersedia memberikan dirinya Dipakai oleh Yesus Untuk mewartakan kabar keselamatan ini Kita pun sebagai orang percaya Dapat terus menyatakan kabar sukacita ini Kepada banyak orang Kalau kita ingat Ada sebaik lagu Yang berbicara Tentang Injil Yang terus menyala Api Injil Yang terus menyala Ini mau mengingatkan kita Bahwa Injil itu memiliki cahaya Yang menerangi kita Supaya kabar keselamatan itu Dapat didengar Dan diterima oleh banyak orang Api Injil Cahaya itu Boleh kita terima Dan dinyatakan oleh Tuhan Khususnya melalui peristiwa kebangkitan Kristus Kebangkitan Kristus Menjadi cahaya kehidupan bagi kita Kebangkitan Kristus menuntun kita Supaya kita memiliki keyakinan yang teguh Bahwa kesaksian tentang Injil Kesaksian tentang kabar sukacita Kabar keselamatan ini Dapat didengar dan diterima oleh semua orang Bagi kita sebagai bapak Sebagai ibu Sebagai orang tua Apakah tugas memberitakan Injil ini Sudah kita laksanakan di dalam kehidupan kita Bagaimana peran kita sebagai orang tua Bagaimana peran kita sebagai guru Sebagai pembimbing di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita Untuk mengarahkan anggota keluarga kita Agar mereka terus membaca Mendengarkan dan melakukan Injil ini di dalam kesaksian kehidupan Kita semua memiliki tugas untuk memberitakan Injil Kita semua dibekali oleh Tuhan Dengan cahaya api sukacita Yang membawa kita Untuk terus bersaksi Tentang kabar keselamatan Cahaya kebangkitan Api itu telah kita terima Melalui Kristus Yang telah menyatakan kemenangannya Saat ini Kabar sukacita ini Sudah didengar Kabar sukacita ini Sudah terbawa kemana-mana Lewat pemberitaan Injil Pemberitaan Injil Yang kita terima Sebagai orang percaya Tentunya tidak Saja membawa kita Sebagai pendengar Tetapi cahaya Injil ini Juga menggerakkan kita Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Dalam kehidupan kita Yang kita jalani sekarang ini Benar Kita juga diperhadapkan Dengan tugas dan tanggung jawab kita Untuk menjadi pemberita-pemberita Injil Siapakah yang menjadi pemberita Injil Siapakah yang akan membawa berita Injil ini Supaya didengar oleh banyak orang Kitalah yang Menjadi pelaku-pelaku Pemberita Injil Bapak, Ibu, Saudara-saudara Dan saya Adalah orang-orang Yang menerima tugas Untuk memberitakan Injil Karena itu Biarlah kita memakai Waktu yang Tuhan sediakan Bagi kita Supaya kita bertekun Di dalam firman Tuhan Karena setiap orang yang bertekun Dalam firman Tuhan Mereka mampu memahami Apa maksud dan kehendak Tuhan Untuk kita laksanakan Di dalam kehidupan kita Laksanakanlah tugas Untuk membawa Kabar sukacita Kabar keselamatan ini Kepada semua orang Mulailah dari diri kita sendiri Mulailah dari Tengah-tengah keluarga kita Nyatakanlah Bahwa kasih Sukacita Dan damai sejahtera Kristus Itulah Yang boleh menopang Setiap kehidupan Supaya kita dapat Terus memberikan Kesaksian Bahwa Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat Yang telah mati Dan telah bangkit Dia juga Yang akan menopang Dan menuntun Perjalanan kehidupan kita Sehingga kita Boleh mengatakan Dalam kesaksian kita Bahwa Injil Kabar sukacita Kabar keselamatan Itulah Yang menjadi kekuatan Bagi kita Untuk terus Menyatakan Kesaksian kita Tentang Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Selamat bersaksi Selamat memberitakan Injil Tuhan Memberkati kita sekalian Amin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati